Halo teman-teman, kembali lagi di Brazilian Jiu-Jitsu. Hari ini kita akan membahas teknik sweep di posisi open guard. Teknik sweep itu adalah teknik sapuan ketika kita berada di bawah. Tujuannya itu adalah untuk membalikkan posisi, agar kita yang berada di posisi bawah mendapatkan posisi dominan menjadi di atas. Ada pun teknik sweep yang pertama, yaitu skisor sweep. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan sapuan dengan satu kaki dan satu kaki lagi melakukan dorongan. Jadi skisor sweep itu merupakan sapuan dengan teknik guntingan. Lalu selanjutnya ada teknik sweep, throw it in the trash. Teknik ini dilakukan dengan cara mengangkat pak halawan dengan satu tangan, dan memberikan ungkitan melalui tangan, lalu melakukan sapuan dengan satu kaki. Jadi throw it in the trash memiliki arti membuangnya ke tempat sampah. Selanjutnya ada teknik sweep, butterfly sweep. Teknik ini dilakukan dengan cara mendekat lawan, lalu memberikan dorongan, serta ungkitan pada kaki. Lalu selanjutnya ada teknik sweep from speeder guard, step between legs. Jadi speeder guard ini merupakan salah satu jenis dari posisi open guard ya teman-teman. Salah satu ciri dari speeder guard ini bisa kita lihat dari salah satu kaki yang menahan tangan lawan, dan kedua tangan saling berkaitan atau memegang satu sama lain. Lalu teknik sweepnya dilakukan dengan cara menarik salah satu tangan yang dipegang, lalu melakukan dorongan dengan satu kaki yang menahan tangan lawan tersebut, sehingga terjadi perputaran posisi. Lalu selanjutnya ada teknik sweep de la riva forward, yaitu melakukan sweep ke arah depan jika dilihat dari posisi lawan. De la riva tersebut juga merupakan posisi open guard, yang memiliki ciri mengait bagian sandy lutut belakang. Jadi teknik sweepnya disini dilakukan dengan cara tarikan ya teman-teman. Jadi dilakukan sebuah tarikan di salah satu tangan lawan, dan melakukan tarikan juga di area kaki di celana lawan, sehingga bisa terjadi perputaran posisi disini. Lalu selanjutnya ada teknik sweep de la riva backward. Jadi teknik ini adalah kebalikan dari de la riva forward. Bedanya yaitu kita menjatuhkan lawan ke posisi belakang, jika dipandang dari sudut pandang lawan. Lalu perbedaan lainnya bisa kita lihat, disini melakukan ungkitan pada kaki dan melakukan dorongan. Berbeda dengan de la riva forward, yaitu melakukan gaya tarikan. Lalu selanjutnya ada teknik sweep berimbolo. Teknik sweep ini dilakukan dengan cara mengait salah satu kaki lawan dengan kaki dan tangan kita. Lalu kita melakukan transisi ke arah back, atau ke posisi punggung lawan. Selanjutnya ada teknik sweep balloon. Disini tekniknya dilakukan dengan cara menarik tangan maupun baju lawan, lalu memberikan ungkitan di badan lawan dengan menggunakan kaki kita. Serta disini menggunakan teknik roll belakang. Lalu teknik sweep from speeder guard. Yang artinya dari speeder guard ya, kita melakukan teknik sweep. Jadi speeder guard itu juga merupakan posisi open guard ya teman-teman. Hanya jenisnya saja yang berbeda. Untuk speeder guard sendiri, disini memiliki ciri menarik kedua tangan lawan atau bajunya, lalu salah satu kaki atau kedua kaki juga menahan tangan atau lengan lawan. Untuk teknik sweepnya disini dilakukan dengan cara melakukan speeder guard, lalu ketika lawan lengah, lalu salah satu kaki mencuri dan menyapu kuda-kuda lawan. Seperti di video ini. Tentunya itu dilakukan secara cepat dan tepat, serta dibantu oleh tarikan tangan saat kaki menyapu lawan. Selanjutnya ada teknik sweep from speeder guard with de la Riva. Yang artinya ini adalah teknik sapuan dari posisi speeder guard dengan teknik de la Riva. yaitu kaki mengait bagian sandy lutut belakang lawan. Selanjutnya ada teknik x-guard forward. Jadi teknik ini dilakukan dengan cara melakukan rotasi sehingga kepala kita mendekati kaki lawan, lalu kita mengungkit kaki tersebut dengan bahu kita dan membalikkan lawan hingga ke posisi bottom. Lalu selanjutnya ada teknik sweep x-guard backward. Jadi tekniknya hampir serupa yaitu melakukan rotasi hingga kepala mendekati kaki. Cuma perbedaannya adalah ketika menjatuhkan lawan, ini menjatuhkan ke arah belakang. Jadi perbedaannya x-guard forward itu mengandalkan ungkitan dan tarikan dari tangan sehingga musuh terpental ke depan. Sedangkan x-guard backward itu hanya mengandalkan ungkitan dan gaya dorong sehingga musuh akan jatuh ke belakang. Oke, jadi itu saja teknik sweep yang dapat kita bahas di posisi open guard ini ya teman-teman. Jadi cukup banyak sekali, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe karena kita akan membahas banyak hal tentang ilmu bela diri. Terima kasih telah menonton!